Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang mudah panas gitu ya Jadi kalau misalnya kalian pakai laptop AMD atau Intel ya bisa gitu kan dan ini bisa kedua-duanya gitu ya untuk cara ini Dan intinya sih video ini mungkin cuma nunjukin bagaimana cara mematikan turbo boost gitu ya Dan kalau kalian tau juga sih turbo boost intinya kalau kalian beli laptop nih misalnya kalian ada speednya berapa dan dalam kurungnya biasanya up to berapa gitu kan Dan itu kalau diaktifin bagus memang bagus jadi kalian dapat performa lebih tinggi gitu kan Kalau saya rasain sih jauh gitu ya performanya jadi lebih jauh kalau render saya jadi lebih cepat gitu Tapi itu bakal jadi lebih panas gitu ya laptopnya dan kalau panas ya sama aja gitu kayak gak ada turbo boostnya sama sekali gitu kan Dan untuk laptop disini kalian bisa klik kanan disini misalnya kalian ke power option dan kalian cukup pilih aja power plan mana yang kalian pakai gitu kan Dan kalau udah ketemu yang mana yang kalian pakai kalian cukup klik yang change plan settings dan disini change advanced power settings dan kalian cukup ke bawah dan dia di scroll down saja seperti itu Dan disini kita akan ke processor power management ya dan maksimum processor state nya kalian dari plugin 100% kalian ganti ke angka yang kalian mau ya misalnya 100% nih Jadi 100% ini adalah kalau saya menggunakan 100% performanya itu turbo nya itu sampai maksimal gitu maksimalnya ini saya itu 3,2 ya kalau kalian lihat disini misalnya nih ya Nah jadi kalian bisa melihat disini speednya sekitar 3 GHz gitu ya jadi ini agak naik turun naik turun dan gak stabil dan cuma 3 walaupun gak sampai 3,2 karena saya sedang record juga gitu ya Dan untuk plugin disini mungkin kalian bisa mengaturnya bebas gitu ya mau sampai berapa kalau misalnya kalian mau lebih hemat baterai dan mungkin lebih dingin mungkin ya bisa sampai 5% ya batas maksimalnya disini kita lihat speednya berapa 5% ya 0,8 mbak Atau mungkin 0,8 ini batas paling kecil mungkin ya Atau mungkin 1 GHz mungkin ya karena saya sambil rekam juga jadi turun ke 0,8 Walaupun disini misalnya saya akan naikin ke 20 misalnya 20 20 apply Gak ada perubahan Jadi 5, 20 gak ada perubahan Dan ya intinya gitu aja sih ya kalian bebas aja mau berapa Tapi kayaknya semakin kecil walaupun angkanya beda Atau mungkin angkanya yang disininya beda Tapi disini tetap sama gitu ya Dan semakin kecil ya bakal mengkonsumsi baterainya makin dikit juga Dan baterainya bakal jadi lebih tahan lama gitu Tapi performanya kalian jangan ngegepin performa yang gede gitu Dan mungkin ini cuma bisa buat ngetik gitu Atau mungkin kalau kalian misalnya nih Kalian punya adik gitu Atau mungkin punya Apa ya Mungkin punya anak gitu Dan kalian Anak kalian itu gak mau main game gitu kan Jadi kalau misalnya ini Powernya disetting cuma sampai 20% Baik itu baterai atau mungkin plugin Atau mungkin saat di charge Itu kayaknya gak akan bisa dipakai main game gitu kan Jadi main game juga pasti bakal nge-lag gitu kan Kecuali kalau misalnya Tetris Mungkin kayaknya gak sih Ada gak sih Tetris di laptop Ya gak tau lah ya Pokoknya gitu aja untuk laptop gitu ya Gampang banget gitu caranya Dan ya mungkin kalau kalian mau udahan Nonton sampai sini silahkan Cuman Saya ingin Membahas juga cara yang kedua gitu ya Dengan Menggunakan aplikasi yang bernama Throttle Stop Disini kalian bisa download di Google gitu kan Dan Kalau kalian mau ekstrak Terserah sih Kalau saya emang gak lah Disini kita akan yes Kita akan oke aja gitu kan Kalau ada pop up Jadi intinya kalau kalian menggunakan aplikasi ini Itu semuanya adalah tanggung jawab kalian Dan resiko kalian gitu ya Jadi ya kalian gak bisa menyalahkan aplikasi Atau mungkin menyalahkan saya mungkin ya Dan kalian oke aja Kalian oke dan Cukup gampang banget Kalian cukup klik Misalnya disini yang turbo boostnya ini Disini kita akan disable ya Dan kalian bisa melihat juga yang tadi kan Yang tadi itu speednya turun gitu ya Disini speednya turun Yang performance Dan speednya 0,8 Nah disini kita akan kembalikan lagi ke 100% Kita apply Dan Nanti balik lagi ke sekitar 3 GHz Atau 3,2 Dan disini kita akan checklist yang disable turbo ini Ya Jadi Ini Untuk mematikan turbo boostnya gitu kan Jadi Biar kembali ke best speednya Dan Biar gak cepat panas gitu ya laptopnya Tapi ini cuman Bisa Men-disable turbo aja Gak bisa kayak yang ini ya Untuk yang ininya bisa sampai 0,8 gitu Jadi biar lebih hemat baterai juga Dan mungkin bisa membatasi Kalau kalian punya Anak atau mungkin saudara yang mau main Jadi gak bisa main gitu kan Dan setelah itu kalian cukup turn on aja Dan udah gitu ya Nanti turbo nya bakal mati Tapi untuk yang ini Saya kayaknya lebih suka yang ini sih Karena Gak harus Ada tambahan aplikasi Dan Ini bisa sampai kecil banget gitu Jadi Kalau kalian Ya punya Saudara yang kalian Benci gitu ya Sebenernya bukan benci sih ya Atau mungkin kalian gak suka Kalau kalian Dipake main gitu laptopnya Ya kalian bisa turunin Untuk powernya Atau mungkin yang on battery nya juga Biar ditambah hemat gitu kan Misalnya ke 20 misalnya Apply Dan Ya kalian ke 5 Juga terserah sih ya Dan Ini adalah maksimum Dan ini ada minimumnya Minimumnya 0 sih ya Dan Ya disitu Kita exit Exit Dan exit Exit Ya no Sini kita akan exit Exit Dan kalian bisa cari di google Cukup gampang banget gitu ya Trotol stop misalnya Trotol stop Dan Trotol Stop Yang banyak Tipo gitu ya Sini kita trotol stop Dan Kalian cukup download Udah gitu ya Beres gitu Gampang banget gitu ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk cara mengatasi laptop yang Cepat panas mungkin Mungkin bisa kepake Mungkin juga enggak Dan mungkin sedikit Bagaimana cara membatasi Performa laptop gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax